Denmark menjalani sesi latihan saat mereka bersiap untuk pertandingan kedua Piala Dunia melawan juara bertahan Perancis. Tim Kasper Hulman memulai turnamen dengan hasil imbang 0-0 melawan Tunisia sementara Perancis mengalahkan Australia 4-1 dengan kebobolan gol pertama. Perancis memimpin grup D dengan 3 poin, unggul 2 poin dari Denmark dan Tunisia dengan Australia 0 poin. Sebelumnya pada hari Rabu, FA Denmark mengatakan mereka kecewa dengan keputusan Presiden FIFA, Kiani Infantino, untuk mengancam tim dengan sanksi jika mereka memakai ban lengan One Love di Piala Dunia. Para pemain Jerman juga menutup mulut mereka dengan tangan mereka selama foto tim menjelang pertandingan mereka melawan Jepang untuk grup E Piala Dunia mereka pada hari Rabu ketika pertikaian atas ancaman sanksi FIFA atas ban kapten One Love berlanjut.